Pemirsa kemacetan dan antrian panjang di gerbang tol kerap terjadi saat arus mudi kemarin. Salah satunya karena saldo etol yang tidak cukup untuk melakukan transaksi. Lalu berapa saldo yang perlu Anda persiapkan pada arus balik lebaran 2023 ini? Berikut liputan ya untuk Anda. Arus mudi kelebaran 2023 sudah kita lewati. Saat ini kita menghadapi arus balik lebaran 2023. Salah satu hal yang mengganggu perjalanan Anda dalam arus balik nanti adalah antrian di gerbang tol. Salah satu alasan kenapa kerap sekali terjadi antrian di gerbang tol adalah saldo etol yang kurang. Saya akan memberikan informasi kepada Anda berapa tarif yang perlu Anda persiapkan sebelum Anda melakukan perjalanan. Yang pertama adalah tol Transjawa. Dari Surabaya via gerbang tol Waru Gunung menuju ke Jakarta via tol Japek sebesar 737.000 rupiah. Kemudian Anda dari Solo atau Yogyakarta via gerbang tol Colomadu menuju ke Jakarta via tol Japek sebesar 453.500 rupiah. Kemudian dari kota Semarang via gerbang tol Kalikangkung menuju ke Jakarta via tol Japek sebesar 377.500 rupiah. Dan dari Cirebon via gerbang tol Kanci menuju ke Jakarta via tol Japek sebesar 151.500 rupiah. Kemudian tarif tol Trans Sumatra yang perlu Anda persiapkan dari Palembang menuju ke Lampung sebesar 339.000 rupiah. Ini terdiri dari keramasan menuju ke tol Kayu Agung ini dengan tarif 50.000 rupiah. Kemudian dari Kayu Agung, Pematang Panggang, tol Terpanggi Besar, Terpanggi Besar sampai dengan tol Bakeheni ini sebesar 289.000 rupiah. Itu tadi tarif-tarif yang perlu Anda persiapkan dalam saldo e-tol Anda sebelum melakukan perjalanan. Pastikan saldo e-tol Anda cukup, isi sebelum berangkat agar tidak terjadi kemacetan di gerbang tol maupun kemacetan di rest area karena Anda perlu top up di rest area terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk pastikan kesehatan Anda sebelum mengemudi, beristirahatlah. Jika mengantuk, jangan beristirahat di bahu jalan karena itu tentu saja berbahaya bukan hanya bagi Anda, tapi juga bagi pengemudi lainnya. Dan yang terakhir, perhatikan informasi resmi mengenai perubahan skenario arus tol. Selamat kembali ke kota tempat Anda masing-masing, hati-hati di jalan. Saya Raida Pulpi, Novia Andriana, MGM.